Kalau kalian masih mikir stroke itu penyakitnya orang tua, kalian salah besar. Pertama kalian harus tahu, yang namanya penyakit, kagak nunggu kalian tua. Apalagi nunggu mantan ngajak balikan. Enggak lah. Tahun lalu sempat viral nih, mahasiswi kena stroke gara-gara dia kebanyakan bergadang. Ini mahasiswi loh, bukan master sifu. Jadi stroke adalah sebuah kondisi di mana aliran darah ke otak itu berkurang atau terhambat gara-gara pemeluh darahnya tersumbat atau dia pecah. Sehingga darah yang harusnya nganter makanan ke sel otak kita, kagak nyampe tuh. Sel otak jadi kelaparan deh. Efeknya bisa muncul gejala awal kayak misalkan muka tiba-tiba berot sebelah, bicara tiba-tiba pelo, atau tubuh jadi lumpuh sebelah. Tapi ingat, tiba-tiba lupa utak, bukan tentang gejala ya. Pada usia muda, stroke ini biasanya terjadi karena pecahnya pemeluh darah. Gara-gara pemeluh dia itu rapuh. Rapuhnya ini bisa terjadi karena genetik dan diperpanah dengan pola hidup yang jelek. Kebanyakan begadang, ngerokok, makan-makanannya nggak bener, kurang gerak tapi kebanyakan gaya. Makanya, meskipun kalian tuh masih muda, ya tetap jaga kesehatan lah. Dan lebih banyak lagi juga punya jaminan kesehatan. Kayak misalkan BPJS nih. BPJS tuh iurannya terjangkau, manfaatnya selangit. Dan kalau ada apa-apa terjadi pada kesehatan kalian, pengubatannya tuh bakal tercover selama kalian ngikutin prosedurnya. Top kan? Jadi mending sedia payung sebelum tsunami kan? Gitu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.